Presiden ke-7, Joko Widodo berhak menerima uang pensiun 30 juta rupiah setiap bulan seumur hidupnya. Uang pensiun ini melengkapi fasilitas lain seperti rumah mewah, lengkap dengan isinya, lahan luas, serta seluruh biaya perawatan kesehatan dia dan keluarganya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, purna tugas setelah mengakhiri 10 tahun masa baktinya. Presiden Prabowo terus mengantar Jokowi ke Halim Perdana Kusuma untuk pulang kampung ke Solo. Rabu pagi menjalani masa pensiunnya, Jokowi sempat terlihat keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Menikmati masa pensiun dan purna tugas, Jokowi masih berhak mendapatkan uang pensiun. Sesuai undang-undang Presiden yang berhenti dengan hormat mendapat uang pensiun, 100 persen dari gaji pokok terakhir menjabat atau 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, Rp5.040.000 per bulan. Artinya, Jokowi mendapatkan uang pensiun Rp30.240.000 per bulan. Selain uang pensiun, sama seperti Presiden terdahulu, Jokowi juga mendapatkan sejumlah fasilitas diantaranya rumah dengan perlengkapannya dan seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarganya. Tim Liputan Ainews melaporkan.